Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezukinya, diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Berikut ini arti tentang ular Salah satunya mimpi berkelahi dengan ular menurut perimbun Jawa dan Islam Taukah Anda, menurut perimbun Jawa dan Islam mimpi berkelahi dengan ular ada kaitannya dengan pekerjaan yang sedang Anda jalani saat ini Pertanda seperti apa? Simak terus karena kami telah menyediakan 15 arti mengenai ular yang perlu Anda ketahui menurut perimbun Jawa dan Islam Berikut ini 15 arti mimpi yang berhubungan dengan ular menurut perimbun Jawa dan Islam Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama, mimpi dikejar ular Mimpi dikejar ular memiliki arti bahwa kamu menghadapi situasi menakutkan dalam hidup Hal ini terus menghantui sehingga mengaruhi emosi Anda Tafsir mimpi lainnya adalah kamu sedang mencoba menghindari atau melarikan diri dari sesuatu yang mengganggu Ular seringkali melembangkan kemarahan, agresi, atau kerentanan Yang kedua, mimpi ular peliharaan Arti mimpi ular peliharaan memiliki makna terkait suatu kesempatan Dengan kata lain, mimpi ular peliharaan bisa sebagai sarana penyembuhan atau perubahan positif dalam hidup Yang ketiga, melihat orang lain digigit ular Mimpi melihat orang lain digigit ular menandakan bahwa kamu tidak boleh menyakiti orang lain Kamu mungkin secara tidak sengaja pernah melakukan perasaan seseorang dan melukainya Jadi berhati-hatilah saat berbicara atau bertindak Yang keempat, mimpi membunuh ular dan menghancurkannya Mimpi ular yang satu ini bermakna positif Arti mimpi membunuh ular dan menghancurkannya berkaitan dengan kesehatan Yang kelima, mimpi digigit ular berbisa Mimpi digigit ular berbisa menandakan bahwa kamu akan mengalami masa-masa sulit dan mencoba mengendalikan situasi Jangan khawatir terhadap situasi tersebut Senantiasa berdoa agar kamu terhindar dari mara bahaya Yang keenam, berkelahi dengan ular Arti mimpi berkelahi dengan ular menandakan bahwa kamu menolak perubahan atau berjuang dengan keputusan atau perasaan dalam kehidupan nyata Mimpi berkelahi dengan ular juga berkaitan dengan perubutan kekuasaan dalam suatu hubungan, misalnya di tempat kerja Yang ketujuh, mimpi memegang ular Mimpi memegang ular menandakan sebagai peristiwa yang tampaknya tidak penting Namun hal ini dapat menyebabkan masalah di kemudian hari Yang kedelapan, arti mimpi digigit ular Arti mimpi digigit ular tergantung situasi dan kondisi yang dialami Hal ini bisa menandakan bahwa kamu telah membuat pernyataan tidak sopan kepada orang lain Mimpi digigit ular juga menjadi peringatan bahwa ada orang yang iri denganmu Orang-orang itu mungkin mencoba menghancurkan atau menjebak untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan Mimpi digigit ular di kaki erat kaitannya dengan asmara Yang menghambat entah dari keluarga, teman, atau yang lainnya Jika di tangan kiri, memiliki makna akan memperoleh rezeki yang tak terduga Sementara jika tiba-tiba, artinya banyak orang di sekitar yang kesal terhadapmu Arti mimpi digigit ular bagi orang yang sudah menikah menunjukkan adanya sifat negatif yang merusak hubungan Yang kesembilan, mimpi ular liar Mimpi ular liar menunjukkan makna negatif Tafsir, mimpi ular liar berkaitan dengan munculnya kekhawatiran dan ketakutan Kekhawatiran ini bisa tentang sesuatu yang tidak terkendali Yang kesepuluh, mimpi diserang ular Tafsir, mimpi diserang ular Bertanda kamu harus bisa mengeksplorasi lebih jauh soal situasi yang menantang dalam hidup dan cara menghadapinya Yang kesebelas, mimpi dililit ular Arti mimpi dililit ular berkaitan dengan kesulitan ekonomi yang juga bermakna yang tak terduga di masa datang Yang kedua belas, mimpi disembur bisa ular Mimpi ular menyemburkan bisa menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dalam hidup Tafsir, mimpi ini mungkin berkaitan dengan suatu hubungan yang beracun atau hal negatif di sekitar kamu Yang ketiga belas, mimpi berjalan melalui ular Tafsir, mimpi berjalan melalui ular menunjukkan soal ketakutan kamu terhadap sesuatu Mimpi ini juga mengindikasikan soal pengkhianatan dalam lingkaran sosial Yang keempat belas, ular masuk ke rumah Arti mimpi ular masuk ke rumah menandakan ada bahaya besar atau situasi tidak menyenangkan Mimpi ular masuk ke rumah juga mengindikasikan memiliki beberapa masalah dalam keluarga dan masalah keuangan Tafsir, mimpi ini sebaiknya waspada dan senantiasa berdoa agar terhindar dari hal buruk Yang kelima belas, mimpi membunuh ular Arti mimpi membunuh ular merupakan pertanda baik dan mengindikasikan bahwa kamu bisa melewati masa-masa sulit yang akan datang Mimpi membunuh ular juga menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan banyak dukungan untuk mewujudkan rencanamu Itulah lima belas arti mimpi digigit oleh ular menurut perimpun Jawa dan Islam Semoga bermanfaat Hal ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan baru Sebab mimpi seribu kalipun jika Tuhan tidak menghendaki maka sesuatu itu tidak akan terjadi Maka dari itu berbanyaklah berdoa dan meminta perlindungan pada Allah SWT Bagaimana sahabat, apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami sesuatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan diri sebagai pembelajaran Dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!